Petruki ngos-ngosan saat lari di sirkuit Mandalika, kulitnya sampai terkelupas. Lorenzo Baldasari prank kakek penjual bensin eceran. Danilo Petruki main di keringat setelah menjalani latihan dengan berlari di sirkuit Mandalika, Rabu 1 Maret, jelang WSBK Mandalika 2023. Melalui akun Instagram, pebalap 32 tahun itu memamerkan aktivitas jogging di sirkuit Mandalika pada Rabu pagi. Suhu panas membuat keringat mengucu deras dari tubuh Petruki. Total Petruki berlari sepanjang 8,3 km dalam waktu 41 menit dan 13 detik di sirkuit Mandalika. Setelah berlari, tubuh Petruki tampak basah kuyup dengan keringat. Nafasnya juga tersengal-sengal. Tanya itu, kulit pria asal Italia itu juga tampak terkelupas karena suhu panas di sirkuit Mandalika. Banyaknya keringat bahkan membuat Petruki bisa memeras kaus kakinya yang basah kuyup. Meski tampak kelelahan, mantan pembalap MotoGP itu terlihat bahagia karena tertawa dengan aksinya sendiri. Ini merupakan musim perdana Petruki di WSBK. Artinya Petruki juga baru pertama kali mengaspal di sirkuit Mandalika. Ketika tampil di MotoGP hingga 2021, ex-panggawa pramak Ducati itu belum pernah menjajah lintasan di Nusa Tenggara Barat itu. Petruki kini bergabung dengan Bani Spark Racing Team. Dia mengendarai sepeda motor Ducati Park di Gale V4R untuk musim ini. Berbeda dengan Petruki, Mikhail Rinaldi dari tim Aruba Ducati memilih memanfaatkan momen kedatangannya di Lombok untuk menghibur diri dengan menaiki perahu kayu di pantai Lombok. Sedangkan Toprak Razgatlioglu dari tim Patayamaha memilih surfing di pantai. Dari unggahan Instagram story-nya, dia bersama warga setempat bersiap-siap untuk melakukan surfing. Kalau nggak pecicilan, bukan Toprak namanya. Toprak terlihat salto di pantai ketika perjalanan menuju pantai untuk surfing. Pembalap lain seperti Scott Redding dan Lorenzo Baldassari memilih untuk jalan-jalan menggunakan motor sewaan ke sirkuit Mandalika. Dari unggahan Instagram story, Scott Redding dan kekasihnya tampak asik berboncengan naik motor NMAX yang disewanya. Terlihat beberapa kawannya juga ikut bersamanya menggunakan sepeda motor yang berbeda. Dia juga sempat mampir ke salah satu toko untuk mengisi bensin sepeda motor miliknya. Lorenzo Baldassari juga turut mengunggah dirinya sedang mengisi sebuah bensin di sebuah toko. Aksi kocak Lorenzo Baldassari prank kakek penjual bensin membuat kakek tersebut tertawa. Sambil meminta botol bensin yang sedang diisi kemudian hampir meminumnya. Lantas kakek tersebut tertawa terbahak-bahak melihat aksi Lorenzo Baldassari.